Betul Yes, ini dia Cincau, enjoy the game Dan kita melihat disini ada Ambier, Delpin langsung saja Memband Pakuito bersama Selena Sedangkan dari teman-teman dari Mob Mencoba untuk langsung saja band ternyata Matilda Dan juga Ivy Kita akan melihat disini first pick Berhasil dilihat oleh Ambier, siapakah Yang akan diambil Oke First picknya masih cukup banyak Betul, ada Popol Kupa Balik lagi, ada Chang'e juga yang gak Dipend sekarang langsung First pick Yes, Chang'e pun Lepas, tapi para pemain Dari Mob, sepertinya akan berhasil Mendapatkan Alice Dan juga mungkin Popol Kupa Ya ada Alice juga, ini salah satu hero yang Memang dari-tari sangat sustain sekali Oke, tapi tahan dulu, bukan Alice Karena Benedetta Betul Untuk Benedetta Apakah Alice Ternyata benar Alice-nya yang dipik Yes, kita akan melihat disini juga Teman-teman dari Ambier Delpin Siapakah yang akan dipik Dua kesempatan ternyata langsung saja Mengamankan Granger-nya Dan juga apakah mempik Popol Kupa Ataukah Loyi-nya Popol Kupa please Lebih bisa ngejaga Tapi Popol Kupa bakal kasih makanan juga buat Alice Tapi Ternyata lebih memilih Uranus-nya terlebih dahulu Oke, Uranus Dua hero dari game sebelumnya ya Sudah kembali ada Uranus, ada Granger juga Yes Sedangkan dari teman-teman Mob mengamankan Alice-nya terlebih dahulu Nao-nya sepertinya juga bakal menjadi sideline untuk digolp Ada Pompol Kupa Kita akan melihat disini Momo Bami Siapakah yang akan dipik Ternyata jauh head-nya dulu diamankan untuk Cincao Oke Itu dia Tinggal band-nya Mau ke arah mana Apakah sideline yang bakal di band? Siapakah? Pakito masih, eh Pakito udah di band Iya Pakito udah di band Barat, Barat Barat, Yuzhong, Khalid juga bisa Ataupun mau coba-coba lunak sideline juga boleh Atau Esmeralda sih Dan itu dia lapu-lapu Yang di band Oke yang bisa kasih baru damage Betul Dari teman-teman MBR Siapakah yang akan di band Apakah di band set Atau ke hyper-nya Karena kita belum tahu nih hyper-nya siapa nih Bisa jadi benedeta Jadi kayak ketika lawan lo benedeta ya Ini kayak pilihan susah gitu loh Bisa jadi dia jungler bisa jadi dia bukan Ternyata persianya Oke jadi gak ada match artillery Artillery lagi yang bisa dipakai Oleh Morph Menarik sih karena itu adalah long range match Tiga, tiga long range Ada Yves Bisa cepet berkliar minimnya Sekarang juga udah dibuang semuanya Betul Tapi gak apa disini Oh nanya-nanya Yusongshir Yang diamankan Oleh teman-teman Dari Morph Oke berarti tinggal dua Sekarang supportnya kita udah melihat Ada popol kupa Yes Terbuka sangat lebar sekali Sampai popol kupa Satunya adalah Masih misteri kita sekarang Ya set line Bukan set lebih tepat support Sepertinya bakal pick loika Atau kau mencoba Kagura Oh Wow Logi lagi Freloi lagi ya Eh ganti akhir-akhir Jadi ya Kagura Yes Terkonek ya Terkonek sebaru dia Terkonek ya Jiwana terkonek Kayaknya ketawa nih Mau kenalan atau gimana Bukan om Kita dari qualifier kan membaca Pilihannya antara loi atau Kagura Berarti kalau di band gimana ya Ada lagi Berarti lu baru pake dia Farse ya gue rasanya lepas Dan lihat itu dia Ada fail Yang berhenti siap Oke fail Dia memiliki sisi sangat banyak sekali Ada windblownya Ada windstormnya juga Kalau pake warna biru Oke Dan ini bener-bener bakal menarik banget Karena kita tau fail dari dulu emang Optionalnya sangat baik Tetapi Membutuhkan waktu Lagi-lagi membutuhkan waktu Seperti hanyanya Alice Dia harus Bener-bener nunggu levelnya tinggi Dimana kalau ultinya udah level 2 Boss paintnya bakal lebih kencang Lagi ya Dan ini dia Para pemain Yang sudah mulai bersiap siap Ke Game Kedua Pada pertandingan keempat Di Mob Akasha Melawan MBR Delpin Oke Siapakah Apakah skornya ini balik lagi nih Hari ini kita belum melihat Ada skor 1 sama Itu Biar langsung 2-0 ya Iya rata-rata Kalau satu tim udah menang Game yang pertama Game keduanya bakal dirempetin Sama tim yang sama juga Secara Dari match pertama Sama dengan match yang 3 ya Nah match yang keempat Bakalkah terjadi sedikit perubahan Apakah Morb Akasha akan bisa mengejar Mengamankan 1 poin Atau MBR akan mendapatkan full poin 3 Dan langsung kita masuk ke game kita Yang terakhir pada malam hari ini Atang MBR dan juga Morb Yes terlihat juga di situ Saling coba Saling coba Saling coba Saling coba Saling coba Harasin Tapi kita lihat disitu Tagore datang Berikan keadaan Dan sebenarnya Ini akan langsung saja Diamankan ke purple buffnya Dari teman-teman Morb Akasha Yes Masih ada retribution tadi dari Venom Untuk mengamankan 1 poin Purple buff Tapi First blood Yang bisa disecure juga Dan juga bahkan untuk top lainnya Chang'e benar-benar kosong Akan bisa mendapatkan sedikit Gold dari outer shield Yang dipakai oleh Turret Betul Sebenarnya tadi Teragak naot Agak terdikit Terburu-buru Dan juga sebenarnya Tadi dipaksa ya Dipaksa oleh Popo Kuka Kupa bergerak ke arah kiri Sedangkan Dan lihat itu dia Detonatanya terkonek Oleh teman-teman Dimana MBR Delphine Berasa mendapatkan 1 poin tambahan lagi Oleh teman-teman Dimana MBR Delphine Berasa mendapatkan 1 poin tambahan lagi Oke Lihat dari bottom lane Coba untuk dibantu juga Cincau Berusaha untuk memberikan Eject Tapi hanya mengenai gupa Sementara teman-teman yang lain Akan masuk dari arah belakang Morb Kembali Keep the pressure Memberikan Push di bottom lane Yes Dimana kita tahu sendiri Dari jungler-nya pun Level tertinggal Satu level Sepertinya tadi Bener-bener ya Buff merah diambil Sepertinya ya Dan Tadat pemenang dari MBR Delphine pun Melihat kesempatan tersebut Mencoba untuk melakukan Inisiasi karakter Tetapi diriset begitu saja Dan ada Content Shocker pun Langsung digunakan Untuk membuka map Melihat pergerakan Dari teman-teman MBR Delphine Oke Dan lihat itu totalnya Kali ini setup dilakukan Oleh para pemain MBR Upayung yang sangat sakit sekali Dari tang dari Kagura Yes Dan mendapatkan korban juga Dan sekaligus membuka jalan Untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama Betul Bermain dengan sangat Agresif sekali MBR Delphine Kagura-nya Open same make Langsung nginjeng overturn Sedangkan bersetak Terdapat juga Windblade yang mencoba untuk Phil Tapi terlalu jauh Dimana Turtle pertama Diamankan Oleh MBR Delphine Dan Kalau kita bicara soal Fel Fel memang punya banyak sisi Cuman minusnya adalah Karena dia butuh waktu buat jadi juga Betul Lebih takutnya butuh XP Untuk mengejar levelnya Dimana kita tahu Misal ulti udah level 2 Muspidnya juga bakal lebih cepat sih Hmm Hmm Oke Dan mau baki masih stay Di dalam snog-snog Jika sebentar nafil Kembali hanya akan melakukan Bocking ke arah dari now Karena dia tahu banget Dia lagi menang level Tadi setelah berhasil Untuk mendapatkan First Blood ya tadi Datang dari si Bobol Kupa Tau-tau Betul Karena Lebih tepatnya ini Spellnya butuh Windpock ya Dan kita lihat disini Bill bersama dengan Moe dan juga Cincang Sebenarnya mau mengamankan Purple Buffnya terlebih dahulu Oke dan bisa diamankan Untuk Bill tadi Yang mendapatkan Purple Buff Oke dan kita lihat Nao yang dikejir-kejir oleh Para online Dari MBR Delphine Dan memaksanya Untuk pulang Sedangkan di atas Cengenya Tapi akan menjadi korban Dari teman-teman dari Bob Akasya Sedangkan Sky yang berhasil Mendapatkan Memubami di mid lane Yes Yang paling penting juga Dari fail Bagaimana cara Atau secepat apa Nanti fail Bisa dapetin pasifnya Dia dan Sejauh mata kita memandang Bob-Bob ini Belum berhasil Untuk mendapatkan pasif Yang bisa menambah Buffer speed dia Betul Karena pasifnya itu Tergantung pada level Dan juga asis Dan lihat juga Cincang pun juga Berada di posisi Yang berkoyah Harus mundur terlebih dahulu Dan ada Windblad Yang dia selalu Memubami Tetapi Open Seimei Dari Open Umbred Dari Ana Memberikan damage Yang cukup sakit sekali Nao disini mencoba Dimana kita lihat Di sini nafilnya Seperti akan mendapatkan Seorang Momo Bami Di situ Dengan ada Ionic Ethan Itu dia ejector Bersama Asadlo Force Berhasil mendapatkan Tetapi malah Seorang fenomen To pick off Dimana nafilnya Berhasil kabur Dan juga Bile pun juga Terimu untuk Tidak mengejar Para pemain Dari MBR Delphine Coba untuk di reset Bagi purple buffnya Dan Sempat untuk Reset Tapi kembali Dilanjutkan oleh Sky dan juga Nafil Sementara Ana Hanya akan menunggu Balik dari Semak-semak juga Dan ini berbahaya Bakat Momo Bami Kalau sampai masuk Dan ternyata tidak Berhasil terkait Dimana nafilnya Berhasil mendapatkan Tapi Ana yang terchatdown Dengan adanya Windstorm Dari seorang Momo Bami Trading satu untuk satu Tetapi Purple buffnya diamankan Oleh Mark Akasnya Tepatnya di tangan Seorang Nao Yes Secara turtle-nya Kembali sudah dipoke Hei Sekaranya kok Ke skar Eh lebih dari Ke auto Ke auto Lupa aku namanya Ke auto Itu lebih dari kan Bug ya kan ini Oh iya Masih akan diambil dulu Semuanya Clear jungle kembali Momo Bami masih split Ke bagian atas Tapi fail Gak boleh terlalu jauh juga Karena escape mekanismnya Hanya akan mengandalkan pasif Dengan movement split Betul Dan Windtalknya sendiri pun juga Sebenarnya Level 4 Dan juga next time Dia sudah dapat yang kedua Tinggal menunggu Assist-assist-assist-nya doang sih Ya setiap cari assist aja Assis atau kill lah Assis atau kill Tapi dilihat dari situation ini Goldnya masih mengarah ke MBR Delphine Berbeda 5000 gold Dimana para pemain MBR Spray bersalah disiplin sekali Objektif demi objektif pun Juga berhasil Didapatkan Apalagi dengan adanya Satu buah clock of distance Yang baru dibeli oleh Momo Bami Jadi Damage dari fail Sebenarnya masih belum ada Dia harus bisa mengenalkan Untuk temen-temen yang lain Mainin sisinya Untuk bisa ngangkat mungkin Terlihat juga disini Sepertinya Ada Nao Yang mencang ketabut Dan Chischao disini terkena Yin yang overton Tapi masih bisa lepas Tetapi disini Ada seorang Tengah tinggal begitu saja Dia solo nafalo Sangat sakit sekali Empat pemain dari Maplau banget disitu Tetapi para pemain MBR Masih mencoba untuk Mentahan Dimana ada Windblad dan juga Windblow yang membuat Para pemain dari MBR Agak kualahan untuk maju Terlihat juga Barusan purple buffnya Sepertinya Berhasil diamankan oleh Venom Ya Saat juga sudah ada Ice Queen 1 Untuk Echel Ini nih Meteor shower Slownya amin-amin Ya Kena blowing-an Kebakar juga Udah slow kebakar Panas dingin jadi satu Dan Dan juga Di sky di bawah Sebenarnya akan mengamankan Satu turut lagi Untuk teman-teman dari MBR DRV Mengungkapi dengan 4 turut Oke Komplennya Mau memahami Recall kembali ke base Oke Surya Albi Memilih Dan Sendiri Maunya Ketan Ini Open Open Cami Amrela Dan Hampir Saya terbunuh 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 Masih bisa selamat Di mana Para pemain dari mob Sudah mulai Regroup Mencoba untuk Defending Masih Jackter Tetapi Langsung Hap Kupa Langsung Untuk Tersebut Sekretar untuk Turtlenya Kembali Ini adalah Turtle yang ketiga Yang bisa jadi Menjadi makanan Untuk MBR Gak ada siapa-siapa Kalau kita lihat dari Minimax-nya Dan Seharusnya akan menjadi Milik bagi MBR Yes Goal pun sudah mulai Bertambah Tetapi kita melihat Disini XP-nya terlahan-lahan Build yang sudah mempunyai Stalkan yang cukup banyak Bersama dengan Momobami yang Sudah mencapai level 7 Tinggal satu level lagi Untuk mendapatkan Windtalk yang ketiganya Dan let's see Seberapa Kuat nanti ya Defense yang harus Dimainkan oleh Morph Karena mereka Kali ini mereka butuh defense Mereka Lebih ke arah Ya udah kita Nerima dulu deh Mas-mas yang bisa diberikan Oleh MBR Kalau memang bisa Ya bagus Tapi lihat Di bottom line-nya Lagi di freeze lane Oleh Nafil Betul Jadi anak nongkrong Nafil ya Jadi satang Tapi yang udah disini Ada sudah inisiasi Barusan juga terdapat Windblow yang mencoba Untuk mendilai pergerakan Dari MBR Tetapi langsung saja Diras begitu saja Cicau Langsung saja Nau-nya Berhasil mendapatkan Seorang anak Tetapi di sisi midline Momi yang melakukan Counter attack Memberikan damage Yang salah sekali Nafil pun harus mundur Bill pun juga memeringkan damage Tapi deathzone apa terakhir Berhasil mengenaik Seorang cincau Dimana kita lihat Momi menggunakan Windblown-nya sangat baik sekali Bersama windstorm Dan double kill blast Yang didapatkan Oleh seorang Sky Tapi ya pelan dan pasti Juga ini harus Mulanya bisa mengumpulkan Stack demi stack Tapi permainan dari MBR dengan Freeze lane yang di bottom line Tadi berarti Itu kebuat Ketahan dengan cukup lama juga Untuk seluruh minion Yang berada di bottom line Dan itu dia Setup yang sangat baik Dari seorang Sky Dan juga Ical Memaksa Memubahmi untuk Mengaju ke depan Untuk kiting Dengan mode Popokupa Yang darahnya itu Lebih tipis Dari angin Seperti itu Itu disiap angin juga Dibilang Iya makanya tipis banget Itu Apa yang terjadi Lebih memilih Untuk maju peran-peran Dan itu dia Hampir saja Build terpik off Ini spesies Sambunur kembali Recall Untuk ke base juga Tapi lihat Treasure yang diberikan oleh MBR Apakah Akan bisa selamat Para pemain dari Morp nya Dan akhirnya Tandingan kedua Antara Morp Melawan MBR Dan terlihat juga Disini lanjutannya Ya Nao nya pun langsung Bergerak mundur Sambil menahan Pergerakan dari Seorang Neville Dan itu Neville Beneran pede banget Nao nya Sebenarnya terkena Damage dari Ionic AC Cukup banyak Terbukti bahwa Sekali Ionic AC Membuat Hp Nao Hilang dobar Dan juga Cincangnya Berada di posisi atas Ngobobomi Terkena Damage Dari seorang Ceng Sakit sekali Shockwave Yang dihasilkan Sambil menunggu Pergerakan dari Teman-teman MBR Delphine Yang menuju ke arah Tempat dari Lord Dimana Morp nya sudah mulai Bersiap-siap Dan harus berhati-hati Juga Karena Yang akan maju Adalah Dan langsung Dikombo Begitu saja Dengan Windblade Dan juga Winsert Tapi kita lihat Kita ada Pembok Kupa Yang langsung Bide M Kupa Bersama dengan Alpha Form Dari Kupanya Dan itu Lagi dan lagi Kita melihat Dead Sonata nya pun Memotong Pergerakan dari Morp Akasa Untuk memaju ke depan Agak berbahaya Dan hati-hati Karena bener-bener ini Seorang Momomai Diincar Sedangkan Lordnya sendiri pun Juga Lagi dan lagi Kontes Untuk game Kedua kali ini Tapi apakah Yaken untuk Mendapatkan Lord Karena Kagura Masih ada jauh Di belakang Sedang Menangkapkan Riko Nal dalam bahaya Dikejar oleh Alice Masih bisa cover Ternyata kembali Ke belakang Dan kita bisa Alice pun Juga masih bertahan Tapi cincau Terpik Kalau begitu saja Ada Meteor Saya sudah Mencayang Sedangkan Momomami Mencoba Lordnya Apa yang terjadi Sepertinya Sangat cepat Sekali Dimana Now Dan juga Momomai Terpaksa Untuk return Terlebih dahulu Ini lebih karna Kayak cincau Yang harus Terpik off Pertama kali Jadi Mengurangi Tenaga Dari mod Untuk bisa Memenangkan Kontes Di area Dari Lordnya Dan kali ini Dapatkan Lord MBR Akan bisa Mengamankan Seluruh Dari Outer Circle Outer Turret Dan kita Emang Beper banget Untuk cincau Yang gak punya Flicker Untuk Oncoman Mempik off Benja Itu benar Susah Dijaga oleh Pasukan Pengaman Jungle Pasukan Pengaman Di atas Sudah Hilang Di bawah Sudah habis Semuanya Tinggal Inhibitor Apakah Bisa Diamankan Oleh MBR Sekarang Morp Kondisi Yang cukup Berbahaya Balik lagi Hero Mereka Yang cukup Mili Untuk Maju Physical Attack Yes Terlihat Juga Defending Karena Kita Tahu Ini Bukan Akhir Masih Ada Chance Dilihat Game Banget Tetapi Kita Tahu Elise Sebentar Lagi Juga Akan Stakannya Bakal Penuh 50 Sedangkan Dari Moskid Seorang Mau Ubah Milit Itu Sudah Sangat Cepat Wind Tome Terkonek Tetapi Masih Belum Cukup Untuk Memberikan MBR Pulang Dari Invading Tersebut Masih Ditantikan Juga Di bagian Luar Dari Inhibitor Dari Sky Si Galau Ada Payung Lepaskan Kebagian Depan Digit Dengan By Temku Pak Satu Buah Inhibitor Kembali Hilang Untuk Morp Betul Di atas Di mana Super Mini Sudah Mulai Bergerak Disitu Terdapat Emote Dari Sama Nivel Masih Mencoba Untuk Bertahan Para Pemai Di Sini Sepertinya Akan Terus Bertahan Karena Emang Mereka Butuh Chance Mereka Butuh Flicker Dari Seorang Cinco Mendapatkan At least Seorang Granger Atau Nggak Echel Ya Setiap Rame Banget Di Arah Dari Orange Buff Menunggu Juga Para Pemain Dari MBR Masih Ada Satu Bawah Inhibitor Yang Bisa Dipertahankan Untuk For Sementara Navil Hanya Akan Split Sementara Waktu Oke Cinco Sendiripun Atlus Memberikan Impact Dengan Mencoba Mempick Off Kupa Eh Sorry Popol Eh Kupanya Kupanya Klempar Kupanya Kupanya Tapi Langsung Saja Disummon Lagi Oke Masih Disummon Didoakan Untuk Kembali Muncul Sementara Dari MBR Mereka Tetap Reposisi Di belakang Kembali Menakukan Grouping Agar Gak Terlalu Gratis Dan Itu Dia Dadakan Banget Dari Bagaimana Ada Wall Dari Orang Lain Sama Mubami Tapi Kita Lihat Para Pemain Dari Ender Damage Mempinkan Damage Cukup Banyak Sekali Dengan Ada Death Sonata Dan Juga Moon Matter Shower Kita Perlu Tendari Untungnya Biar Bisa Menahan Pergerakan Dari Teman MBR Delphine Dimana Tadi Hampir Saja Maunya Tepik Off Terlalu Banyak Mungkin Buat Hero Light Game Terlahan Tapi Pasti Dimana Kita Lihat MBR Delphine Sudah Dekat Base Langsung Dari Club Dimana Terdapat Pickoff Disitu Seorang Kincah Pun Harus Terbunuh Di tangan Para Pemain DMR Delphine Dan Lihat Itu Meteor Shower Yang Diberikan Para Pemain Mencoba Untuk Tahan Dengan Spamming Dari Winbet Dan Begitu Saja Dengan Adanya Granger Tapi Dia Berhasil Mendapatkan Seorang Kagura Bila Masih Mencoba Untuk Pertahan Bersama Dengan Penel Digital Damage Yang Dihasilkan Sangat Sakit Kali Dimana Ember Delphine Harus Kena Nafil Dan Juga Ana Yes Dan Kembali Mundur Kebelakang Lagi Setelah Dua Sekaligus Betul Dan Load Pun Juga Akan Segera Respon Dalam 10 Menit Dan Ini Menjadi Load Kedua Yang Akan Berimpact Banget Untuk Teman Mop Akash Apakah Mereka Berani Dapetin Dulu Yang Sekarang Karena Posisinya Sebenarnya Bagus Juga Buat Mereka Mau Ngambilin Karena Semua Minion Kalian Sudah Melakukan Push Juga Dan Dan Kembali Terjadi Fight Berada Di Bagian Midlane Semuanya Memubah Berusaha Untuk Mendapatkan Windblow Tidak Mengenai Siapa Siapa Dan Lihat Now Akan Damage DMS Dari Jinya Overton Dan Juga Rapsody Seorang Granger Serta Kagura Sehingga Para Pemain Dari Masar Harus Mundur Terlebih Lihat Basenya Di Invite Oleh Seorang Minion Sudah Masuk Juga Dari Balik Belakang Nafil Uranus Membuka Map Betul Bill Sudah Untuk Menciapkan Dirinya Mencoba Untuk Masak Tetapi DMS Yang Diasat Oleh Para Memain DMS Membuat Cincau Sudah Low Head Speed Disitu Dan Apakah Disini Loat Langsung Dikotek Ternyata Tidak Direset Lagi Fenomen Yang Berbahaya Dan Terpik Off Dimana Para Pemain DMS Mau Tidak Mau Harus Retreat Dimana Bill Penirinya DMS Terbaik Cincau Ya Bill Pun Juga Ter-take Down Hanya Misalkan Seorang Momo Bami Sendirian Saja Mencoba Untuk Menahan Gempuran Dari Teman-teman MBR Delvin Bersama Dengan Nao Ya Sekarang Ini Gak Butuh Lord Lagi Para Pemain MBR MBR Mereka Sudah Bersiap Siap Untuk Melakukan End Game Yang Kedua Kembali Ada Mitter Wow Wow Dan ini Dia Untuk Item Build Bagi Masing Tim Meteor Shower Dari Chang E Tadi Dengan Adanya Ice Queen One Dari Item Dibantu Dengan